Dua perwakilan PT. Aneka Tambang diperiksa penyidik Subdit 1 Indaksi Direkturat Kriminal Khusus Polda Jambi. Pemeriksaan perwakilan PT. Antam ini merupakan lanjutan dari kasus penjualan emas ilegal dari hasil peti yang beberapa waktu lalu diungkap Polda Jambi. Penyidik Subdit 1 Indaksi Ditreskrim Khusus Polda Jambi melakukan pemanggilan terhadap perwakilan PT. Aneka Tambang atau Antam terkait perdagangan emas ilegal yang berhasil diungkap beberapa waktu lalu. Pemeriksaan terhadap PT. Antam ini berdasarkan keterangan tersangka yang mengaku melakukan penjualan emas tersebut ke PT. Antam. Saat dikonfirmasi pada Kamis sekira pukul 17.30 saat keduanya baru keluar dari ruang pemeriksaan, kedua orang tersebut enggan untuk memberikan keterangan. Satu di antara mereka menyebut bahwa dirinya tidak berwenang untuk memberikan keterangan sehingga meminta awak media mengkonfirmasi langsung ke Corporate Secretary. Terima kasih. Sementara Direktur SRC Kriminal Khusus Polda Jambi, Kompus Polisi Giddani Setiono mengatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk memverifikasi terkait aliran perdagangan emas ilegal ke PT. Antam. Saat ini pihaknya juga masih melakukan pendalaman terkait kasus ini. Dirinya menambahkan pemeriksaan terhadap dua staf PT. Antam terkait mekanisme, prosedur pembelian, dan pemurnian yang dilakukan PT. Antam. Salah satu staf dari PT. Antam, kami bekerjasamankan PT. Antam saat ini untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi atau keterangan yang telah diberikan kepada penyidik sebelumnya, bahwa adanya dugaan aliran perdagangan emas dari beberapa tersangka yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jambi menuju ke PT. Antam. Tapi sampai saat ini kita masih mendalami mekanisme, prosedur pembelian, kemudian juga pemurnian yang dilakukan oleh PT. Antam. Dan PT. Antam sangat operatif. Dan selanjutnya kita akan terus bekerjasama untuk mengklarifikasi keterangan-keterangan tersebut. Sebelumnya, tim gabungan di Treskrim Suspolda Jambi mengamankan enam orang tersangka terkait kasus perdagangan emas ilegal bersama barang bukti berupa 3 kg emas hasil peti dan uang tunai senilai 1,6 miliar rupiah. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!